Bukan Nikita Mirzani namanya kalau tak mengomentari tentang permasalahan yang ada. Kini Nikita Mirzani tengah mengomentari masalah Mulan Jamila yang tak melakukan karantina usai pulang dari luar negeri. Nikita Mirzani pun membuat status di sosial media pribadinya karena geram. Nikita Mirzani beberapa kali menjalani karantina pas kadirnya pulang dari luar negeri. Kini Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani disukan tak melakukan karantina, hanya melakukan karantina di rumah. Namun ada yang menyebut melihat Mulan Jamila jalan-jalan di mall. Banyak yang menyebutkan kalau Mulan Jamila melanggar aturan namun ada juga aturan yang menyebutkan anggota Dewan bisa karantina di rumah. Rodan kontra itu nampak menjadi sorotan dan pemberitaan. Kini Nikita Mirzani mengomentari permasalahan itu. Menurut Nikita Mirzani harusnya seluruh rakyat Indonesia memang melakukan karantina termasuk anggota Dewan dan juga keluarganya yaitu Mulan Jamila dan juga Ahmad Dhani beserta anak-anaknya. Sudah turun jadi 3 hari, sekarang karantina naik lagi jadi seminggu. Jadi aku tidak mau gila di dalam karantina. Ya, sudah cukup waktu itu pernah merasakan 8 hari karantina. Aku hampir gokyo. Nah, jadi aku tidak pakai filter, aku cuma pakai Nikita Mirzani skin care. Sebelumnya juga Nikita Mirzani mengomentari Rahel Penya yang ternyata kabur dari Wisma Atlet karena mengaku tak nyaman saat menjalani karantina. Dengan frontal, Nikita Mirzani mengungkapkan Rahel Penya harus diamankan. Namun ternyata setelah menjalani beberapa kali sidang, Rahel Penya tak ditahan dengan alasan dirinya sopan membuat Nikita Mirzani geram. Ini dia status-status Nikita Mirzani saat mengomentari Rahel Penya yang kabur dari Wisma Atlet tak menjalani karantina. Bahkan, Nikita Mirzani mengungkapkan kalau Rahel Penya tak hanya sekali kabur, dua kali Rahel Penya tak menjalani karantina pas kadirinya pulang dari luar negeri. Terakhir, nampaknya Rahel Penya bisa leluasa pulang tanpa diamankan. Terakhir, nampaknya Rahel Penya tak menjalani karantina pas kadirinya pulang tanpa diamankan. Dan klik here for something just for you.